Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malikpapan. Dengan ini memberikan dukungan dan apresiasi kepada kelompok kerja guru bersama juga Tribun Kaltim Belajar yang melaksanakan kegiatan belajar bersama Tribun Kaltim Online yang didukung juga dengan Tribun Kaltim Oficial. Mudah-mudahan upaya yang dilakukan KKG ini dalam rangka proses pembelajaran daring dapat berjalan dengan maksimal dan mencapai hasil yang diinginkan. Dan kepada anak-anakku, kelas 1 sampai dengan kelas 5 SD ikuti proses pembelajaran lewat Tribun Kaltim Belajar ini dengan maksimal supaya lebih mudah dalam menyerap pembelajaran yang ada. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan proses pembelajaran daring ini dengan baik. Dan kepada Bapak, Ibu, para orang tua, dukunglah putra-putrinya agar proses pembelajarannya dapat belajaran dengan maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Wah, bertemu lagi dengan Kak Tari di sini dalam kegiatan di Tribun Belajar. Wah, bagaimana kabarnya nih? Lama ya, kita nggak berjumpa. Semoga adik-adik, walaupun dalam keadaan puasa, tetap bersemangat untuk belajar. Ya, memang iya lapar, haus, tetapi kita harus tetap semangat untuk belajar. Oke adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang pendalaman materi, isi-kisi ujian semester genap untuk kelas 2 pada MUPEL Pendidikan Kebersihan dan Lingkungan Hidup. Wah, tentang lingkungan hidup dan kebersihan ini. Wah, adik-adik harus mengikuti ini ya. Nanti boleh chatnya, boleh berinteraksi di chatnya bersama Kak Tari nanti. Nah, hari ini yang akan membawakan adalah Kak Nurul Kamaliah Umma Sanghaji, MPD dari SD Negeri 013 Balikpapan Selatan. Yuk, kita lirik Kak Nurul dulu yuk. Halo Kak Nurul, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Kak Tari, alhamdulillah luar biasa hari ini. Oke, semangat Kak Nurul ya. Oh, Kak Nurul sudah semangat adik-adik. Walaupun puasa Kak Nurul semangat, Kak Tari semangat, adik-adik juga harus semangat. Baik, kita langsung saja. Oh iya, jangan lupa. Kak Tari ingatkan, 5M. Memakai masker, kemudian mencuci tangan di air yang mengalir, menjaga jarak, mengurangi kerumunan, dan membatasi kerumunan dan mengurangi mobilitas atau interaksi. Seperti Kak Nurul dan Kak Tari di sini, di tempat yang berbeda ini. Nah, sudah nggak sabar nih adik-adik ya. Yuk, kita langsung saja ke Kak Nurul. Ayo Kak Nurul, siap. Oke, Kak Tari, terima kasih banyak untuk kesempatan waktunya. Halo, apa kabar anak-anakku semua, adik-adik sekolah Balikpapan, khususnya adik-adik kelas 2 hari ini kita bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran KKG berbagi dengan khusus topik hari ini adalah kisih-kisih kelas 2 semester genap, pendidikan, kebersihan, dan lingkungan hidup atau yang kita kenal dengan PKLH. Baik, adik-adik, untuk kegiatan hari ini, pada dasarnya tujuan pembelajarannya yang pertama adalah mengidentifikasi hidup sehat dan bersih di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat wisata. Kemudian yang kedua, mengidentifikasikan hewan dan tubuhan khas yang ada di kota Balikpapan. Yang ketiga, yaitu menjelaskan aturan keselamatan dan beraktifitas. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi, adik-adik semua atau anak-anak semua yang ada di rumah, tolong menyiapkan buku PKLH-nya ya, sehingga nanti ketika kita melakukan latihan soal, semua anak-anak bisa menjawab karena semua sudah ada di buku pelajaran PKLH yang di mana buku tersebut adalah buatan khusus dari kota Balikpapan. Oke, kita lanjut ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang bab 4. Jadi, PKLH hari ini kita bahas hanya khusus untuk bab 4, bab 5, dan bab 6 khusus untuk kegiatan pembelajaran persiapan semester atau ulangan umum pada semester 2 kali ini. Nah, pada bab 4 di buku PKLH yang anak-anak punya di rumah masing-masing yaitu tentang kondisi sosial masyarakat Balikpapan. Apa sih permasalahan atau materi inti yang ingin disampaikan pada saat ini? Yang pertama, bagaimana anak-anak atau adik-adik di rumah itu mengataui tentang pengalaman, yaitu yang berhubungan dengan lingkungan dan tempat wisata. Oke, next ya. Nah, kalau anak-anak sudah tahu bagaimana pengalaman-pengalaman yang harus kita lakukan pada saat kita berada di lingkungan dan tempat wisata, nah, ayo kita latihan soal bersama ya. Oke, jangan lupa ada adik atau anak-anakku sekalian semuanya saat ibu atau kakak menyampaikan pertanyaan pertama langsung dijawab di live chat, nanti dibantu oleh Katari untuk memperhatikan siapa saja yang menjawab ya, Katari ya. Oke, siapkan uku. Apakah mereka sudah siap belum untuk menghadapi ulangan umum semester khususnya pembelajaran PKLH. Nah, sekarang soal ini berhubungan dengan bab empat ya, anak-anak ya. Oke, yang pertama. Ayo, siapa yang pernah dengar lagu Mars Balikpapan? Ayo. Siapa? Ayo, siapa yang pernah mendengar? Pasti adik-adik pernah mendengar dong lagu Mars Balikpapan. Ayo, boleh dicatnya. Boleh, boleh. Ayo. Gimana nih, gimana nih bunyi Katari? Pasti nih, adik-adik ini kan, atau anak-anak di rumah ini pasti mau mendengarkan sedikit tentang lagu atau sair lagu Mars Balikpapan. Kemerdekaan direbut pejuang Dari penjajah Belanda dan Jepang Di Balikpapan Merah putih Bangga dikibarkan Nah, itulah sedikit lirik tentang lagu Mars Kota Balikpapan Sehingga adik-adik atau anak-anak di rumah wajib untuk mengetahui bagaimana Mars Balikpapan selain himne Kota Balikpapan Nah, pertanyaannya pertama adalah Siapa sih yang menciptakan lagu Mars Kota Balikpapan? Ayo, 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 Katari Kita lihat siapa yang paling cepat di Ayo, adik-adik Ayo, segera adik-adik Siapa yang menciptakan lagu Mars Balikpapan? Ayo, adik-adik, Katari tunggu cepat Semua jawabannya ada di buku PKLH Bab 4, ya Halamat 43 Ayo, adik-adik atau anak-anak di rumah Sekarang lihat jawabannya di buku pembelajaran PKLH Siapa? Pencipta lagu Mars Balikpapan Ayo Apakah sudah ada, Katari, yang sudah menjawab nih? Belum, Kak Oh, ini Ada sih Banyak sekali, Kak Aduh-duh-duh Banyak sekali yang menjawab Dan jawabannya adalah Sam Bimbo Bu Wah Benar, Katari Luar biasa Jadi Jadi pencipta lagu Mars Balikpapan adalah Sam Bimbo Wah, kece Luar biasa anak-anak hari ini ya Semua Antusias untuk menjawab Dan mungkin atas-atas benar semua kali ya, Katari Wah, benar semua, Kak Dan ini banyak banget, Kak Yang menjawab dan gak bisa, Katari Katari Sebutkan satu-satu Wah, keren, 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 keren Oke, kita lanjut oleh pertanyaan kedua, Katari ya Ya, pertanyaan kedua adalah Tempo Tempo ya Atau nada Tempo Atau nada dari Mars Kata Balikpapan itu apa Ayo Temponya apa Ayo Ayo Temponya apa Wah, sudah ada yang jawab, keren Ini ada Yang pertama nih Ada Purwan Soal kedua Sedang Wah Katanya mungkin tempo sedang gitu Tempo sedang Ada Ada Yang lebih tepat lagi Ayo Yang lebih tepat lagi Di pojok kiri atas Di halaman 43 Ayo Oke Ini ada Harry Pasetio Empat Perempat Cis Sama dengan Do Jadi Tempo dari Tempo dari Mars Perempat Cis Sama dengan Do Wah Keren Keren Luar biasa Jadi Yang lainnya Tetap ya Tetap untuk menulis Jawaban-jawaban Nomor 1 dan nomor 2 Di live chat ya Ditunggu Ditunggu ya Oke Kita lanjut ya Katari ya Pertanyaan ketiga ya Tempat Tempat wisata Yang ada di Kota Balipapan Wow Ini kan banyak Dikatari Siapa saja Bisa menyebut ya Tempat wisata Apa saja Yang ada di Kota Balipapan Mulai dari Timur Sampai ke Selatan Kota Barat Silahkan Ananas menyebut Sesuka hatinya Yang betul-betul Memang merupakan Tempat wisata Yang menjadi Ikon di Kota Balipapan Ayo 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 Kemudian Kemudian Azahra 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 Zahra Taman Bekapai Ada juga yang menjawab Pantai Lamaru Pantai Manggar Pantai Banyak sekali Kak Wah Sungai Wai Semua jawabannya Anak-anak yang berhubungan Dengan tempat wisata Adalah benar ya Mulai dari Pantai Tritip Pantai Lamaru Kemudian Pantai Manggar Kemudian sampai di Monumen Kemudian yang semua Ananas sebut itu Adalah benar Adalah Tempat-tempat wisata Yang ada di Kota Balipapan Sampai di tempat wisata Di Balipapan Utara Itu Kebun Raya Balipapan Di Kilo 15 Sampai pada Hutan lindung Kawasan hutan lindung Di KM 23 Wow Katari luar biasa Anak-anak ini semua ya Katari pagi ini Semangat semuanya Semangat Dan Kak Ini ada loh Yang menjawab Penakaran buaya Kak Jangan lupa Wah Ada juga kebun Penakaran buaya Di Tritip ya Di Balipapan Timur Keren Keren banget Thank you Thank you Untuk semuanya Kita lanjut lagi Katari ya Pertanyaan Untuk nomor 5 Di bab 4 Hutan lindung Sungai Wain Pak Arusan tadi Kak Nurul Sepun Ibu lulus tebut tadi ya Hutan lindung Sungai Wain Adalah tempat wisata Yang berada di wilayah Balipapan apa Ayo Balipapan apa Baru Kak Nurul Baru selesai bicara Langsung Ada yang menjawab Rifat Fareza Kurniawan Balipapan Timur Langsung Teman-teman yang juga Ayo Belum tepat Ayo Belum tepat Kemudian Kebanyakan Balipapan Timur Ayo Balipapan Timur Balipapan Utara Balipapan Utara Ini Namanya Jangan lupa Disini tulisannya Tarang Joong Kilometer 15 Balipapan Utara Wah Ini namanya Ayo Nah Kak Tari Kalau untuk wilayah Benar Ya Di Balipapan Utara Tapi letaknya Masih kurang tepat Karena Masih kurang tepat Iya Hutan lindung Sungai Wan Itu berada Di kawasan Hutan lindung Sungai Wan Dan Balipapan Selatan Jadi ada Kecamatan Kemudian Kalau untuk Hutan lindung Sungai Wan Berada di Kecamatan Balipapan Utara Letaknya di KM23 Oke Kak Nurul Sebentar Kak Nurul Ini ada Ada yang Lebih kreatif Lebih kritis Kak Kenapa Kenapa Suara Kak Tari Agak hilang sedikit Tadi Kenapa Kak Tari Nomor 4 Belum Kak Katakan mereka Wah Kak Nurul Oh Iya Terlalu Ya ampun Ya maaf Ya ampun Saking semangat Jadi langsung Nomor 5 Kita kembali Ke nomor 4 Ya maaf Thank you Berarti Kak Tari Berarti nomor 5 Tadi sudah selesai Sekarang kita Kembali ke nomor 4 Biar terlewatkan Jadi Pantas mereka Tadi Jawabnya itu Balipapan Timur Karena pertanyaan Nomor 4 Pantai Lamaru Betul Jadi mereka Nggak jadi Salah Mereka Benar Jadi benar Mohon maaf ya Jadi memang betul ya Pantai Lamaru Termasuk wisata yang berada di wilayah Balipapan Betul Anak-anak semua menjawab Balipapan Timur Kemudian itu untuk pertanyaan nomor 4 tadi ya Sudah rata-rata sudah menjawab Betul Mohon maaf nih Karena terlewat Soalnya Kak Tari Jadi nggak apa-apa ya Jadi sambil menulis nomor 4 Dan jangan lupa Pertanyaan nomor 5 Tetap ditulis jawabannya di live site Ya Bisa kita lanjut ya Kak Tari ya Oke Lanjut di file berikutnya Untuk pertanyaan nomor 6 Masih tetap di bab 4 Tumpukan sampah Dapat menjadi sarang apa? Ayo Tumpukan sampah Akan menyebabkan Atau menjadi sarang apa nih? Ayo anak-anak Adek-adek semua Silahkan di live site Langsung ditulis Pertanyaan untuk nomor 6 Tumpukan sampah Dapat menjadi Sarang Apakah sarang makanan Atau sarang baju baru Atau sarang kue lebaran Kita nggak tahu Tumpukan sampah Ayo adek-adek Wah adek-adek ini masih menjawab Yang balik papan timur nih Kak Oh ini ada Akunku Ripana Sarang nyamuk Wah Sarang lawak Sarang kuman Sarang penyakit Wah banyak sekali ini Banyak Benar semua ya Kak Tari ya Jadi bisa juga Tumpukan sampah Dapat menjadi sarang lala Sarang nyamuk Bahkan mungkin menjadi Sarang penyakit Secara umum Benar betul Luar biasa Wow pagi ini Apa Interaksinya luar biasa ya Kak Tari ya Luar biasa Sampai Kak Tari ini Baru berhenti Menengok ke HP Langsung Jawabannya langsung Tereret Banyak sekali Keren Jempol anak-anak HP Hari ini Di bangun semua Walaupun dalam keadaan puasa Mereka aktif dan semangat Oke lanjutkan Luar biasa Kak Tari kita nomor tujuh ya Rumah yang baik Harus membeli apa Jadi sarat-sarat rumah yang baik Itu seperti apa Atau rumah sehat itu seperti apa Ayo anak-anak Rumah sehat itu Saratnya harus memiliki Banyak udara Atau pertukaran udara Sehingga Sarat rumah sehat itu Harus membeli apa Ayo Wah ini ada Purwan Purwan Ventilasi Wah Kemudian Yul Yunda Ventilasi dan jendela Wah banyak sekali nih Kak Yang punya Ventilasi Empat Betul Kak Tari Harus ada Ventilasi Betul Kak Tari Betul sekali Harus ada Ventilasi Ada pintu Atau ada Sirkulasi udara Yang menjamin Kesehatan bagi pengguninya Wow Keren sekali Adik-adik Atau anak-anak hari ini ya Oke Kak Tari kita lanjut ya Nomor 8 ya Kak Tari ya Nomor 8 Si Soap pada saat berada di sekolah nih Kapan sih dia bisa keluar main Ayo Kan pada waktu kita turun sekolah pada saat Sebelum pandemi Kan kita bisa bermain tuh pada saat Kapan kita bisa bermain bersama teman-teman Setelah kita belajar bersama Ayo pada saat kapan Ayo anak-anak Ditulis di live chat Untuk pertanyaan nomor 8 Wah ini sudah banyak yang menjawab Kak Olivia, Glory, Alexa, Getsa Alexa Kemudian Rain Adam Pratama Dan yang lain-lain menjawab Jam istirahat Wah Pastinya Mereka bisa jawab itu Kak Tari ya Karena memang mereka menunggu istirahat Biar bercengkerama sama teman-teman Walaupun kita Walaupun kita dalam masa pandemi ini Sudah lama ya Nggak bersekolah Tapi mereka masih ingat Kalau kita boleh main saat istirahat Betul Ya ampun Berarti luar biasa Anak-anak di rumah Maupun adik-adik Tetap Kangen dengan kegiatan dan Kondisi sekolah ya Jadi mudah-mudahan saja Kita secepatnya bisa berkumpul Bertatah buka Dan bersilaturahmi dengan Guru-gurunya di sekolah Pasti sudah pernah kangen kan Ya ampun Oke Kak Tari Kita lanjut nomor 9 ya Kak Tari Oke Tanda lingkungan yang buruk Terdapat banyak hewan apa Jadi kalau Ada banyak hewan apa sih Yang membuat Tanda-tanda bahwa Apa Lingkungan itu buruk Atau kotor Atau jorok Ayo ada hewan apa Hewan yang paling suka Di tempat kotor Itu hewan apa saja Yuk Ini Kak Banyak yang sudah jawab Pak Iy Debitamusya Kemudian Akunku Kemudian Banyak sekali yang sudah jawab Tikus Nyamuk Lalat Betul sekali Hebat Luar biasa Kita lanjut Pertanyaan terakhir Di bab 4 Yaitu Mon Pera Monumen Perjuan Rakyat Berada di kawasan Balikpapan Apa Mon Pera itu Berada di depan Kantor Tentara Atau Dekat Laut Apa namanya Bayangkara Nah itu Kira-kira Berada di kawasan Balikpapan Apa Tadi kan sudah disebut Ada 6 kawasan Apakah dia masuk Balikpapan Kota Atau Selatan Atau Utara Atau Barat Ayo ditulis di live chat Ayo Ayo Balikpapan Apa Wah Ini ada yang menjawab Balikpapan Utara Balikpapan Kota Balikpapan Kota Balikpapan Kota Ayo yang mana Jadi yang benar Yang lebih cepat adalah Balikpapan Kota Kita tepuk tangan Lalu Kak Tari Buat anak-anak semua Hebat Hebat Keren Sampai Kak Tari Ikut gemes Dan ada Ada yang bilang Ini lucu Katanya Karena Sangging Sangging Banyaknya Jadi ini lucu Malah ada yang bilang Kak jangan lupa Kecua itu Kalau Di tempat yang kotor Oh iya Kita tambahkan Kecua juga banyak Di tempatnya Keren Kecua Lalat Nyamu Kemudian tikus Betul Semua berada Hewan-hewan yang selalu Berada di tempat yang kotor Sehingga kita harus Menjaga kebersihan Wow Kak Tari Terima kasih Untuk bab empatnya Sekarang kita masuk Bab lima ya Terhubungan dengan Berawat hewan dan tumbuhan Nah Kak Tari Ini lebih seru lagi nih Sebelumnya Adik-adik atau anak-anak Di rumah Sudah pasti Pernah melihat Youtube tentang Tumbuhan Dan hewan khas Yang berada Di kota Balikpapan Karena kali ini Di bab lima Yang kita bahas adalah Tumbuhan-tumbuhan Atau hewan-hewan khas Yang berada Di kota Balikpapan Nah saya Bu guru rasa Atau Kakak rasa Semua pasti Sudah mengetahui Apa saja sih Hewan dan tumbuhan khas Yang berada Di kota Balikpapan Untuk itu Ayo kita berlatih soal ya Biar seru lagi ya Kak Tari Langsung perhatikan Di live chat Siapa saja Yang bisa menjawabnya Oke Nomor satu Oke Ada yang namanya Helarkos maleianus Adalah nama latin Dari hewan apa Ayo 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 adik-adik Wah ini Langsung Hamizan Beruang madu Wah Betul Kak Tari Jadi Beruang madu Itu luar biasa Ya Hamizan Terima kasih Hamizan Jadi beruang madu Helarkos maleianus Adalah nama latin Dari beruang madu Dengan ciri-ciri Hewan ini Sangat lucu Kak Tari Karena ukuran Paling kecil Di antara seluruh Ukuran beruang Yang ada di dunia Jadi Beruang ini adalah Beruang terkecil Kemudian Dia paling suka Mengkonsumsi Buah-buahan Dan paling suka Adalah madu Sehingga namanya Adalah beruang madu Beruang madu Yang sudah menjawab Luar biasa ya Nah Itu Itu ukuran Paling kecil ya Beruangnya itu ya Wah Padahal kalau Padahal kalau kita lihat Itu sudah Begit Tapi Kalau Di ini Jadi adalah Ukuran yang paling kecil Wah Beratnya dia yang lebih gede lagi Itu Wah Jadi Oke Kita lanjut Katari Oke Untuk perkadaan kedua Oke Ada hewan khas Kota Balipapan Anak-anak Pasti sudah tahu Karena ada di buku PKLH Ada Lima jenis Hewan khas Yang ada di kota Balipapan Boleh disebut Salah satunya saja Sudah benar Katari Untuk pertanyaan nomor dua Ayo-ayo Ditulis Boleh-boleh menggunakan Nama Indonesianya Atau juga Boleh menggunakan Bahasa latimnya Ayo Ditulis 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 Di live chatnya Anak-anak Oke Hewan khas Kota Balipapan Ayo ada-ada Ditulis Oh ini ada orang Hutan Beruang madu Beruang Burung Enggang Kemudian Beruang madu Kemudian Bekantan Ada juga yang Menjawab Apa ini Beruang madu Orang hutan Bekantan Burung Anggang Hidung Apa ini Berabu coklat Dan berhidung Panjang Sudah masuk Pertanyaan Ketika itu Dia sudah Semangat Sekali Sampai Jauh Jadi Oke ya Betul sekali Katari Jadi hewan khas Di kota Balipapan Ada lima Yang pertama Burung Madu Kemudian burung Enggang Yang kedua Yang ketiga Bekantan Yang keempat Orang hutan Dan yang kelima Jangan lupa Yang disebut Develis Debulosa Atau Macandahan Jadi ada lima Wan khas Kota Balipapan Oke pertanyaan Ketiga Kita lanjut Katari Pertanyaan Ketiga Nasalis Larfartus Melibiki Ciri khusus Nasalis Larfartus Ini Adalah Nama lain Dari Bekantan Jadi Apa ciri khusus Dari Bekantan Tadi sudah Ada yang menjawab Katari Berambut Coklat Berhidung Besar Dan panjang Itulah ciri Dari Bekantan Atau Nasalis Larfartus Oke Kita Kita lanjut Tawar empat Ya Katari Oke Nama Nama lain Dari Macandahan Ayo Ditulis Ditulis Di live chatnya Nama lain Dari Macandahan Nama lain Dari Macandahan Ini ada Hamidan Neofelis Nebulosa Kemudian Siapa lagi Ini Oh Masih Masih yang Mereka masih menjawab Yang hidung panjang Begitu Kak Tapi Benar Sudah Katari Yang Dari Dari Hamijan Tadi Sudah Benar Jadi Nama lain Dari Macandahan Adalah Neofelis Nebulosa Oke Luar biasa Jadi Benar-benar Semangat Hari ini Dan yang Pertanyaan Kita lanjut Pertanyaan Kelima Tidak ada Yang bisa Menjawab Pertanyaan Empat Kita lanjut Pertanyaan Kelima Beruang Madu Dapat Kita Jumpai Dimana Tadi Sudah Disebut Beruang Madu Bisa kita Temui Atau kita Jumpai Dimana Jawabannya Ada di Halaman 54 Buku PKL Ayo Dibuka 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 Di Seki Pratama Kelas Dua Hutan Lindung Sungai Wain Kemudian Iya Betul Sekali Pinter Adek-adek Wah Keren Ini Jadi Tepatnya Katari Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup Atau Yang kita Kenal Dengan KWPLH Yang Kilo 23 Kota Balikpapan Jadi Biar Anak Lebih Mengenal Istilah-istilah Yang ada Di Kota Balikpapan KTRS Kemudian KWPLH Itu adalah Istilah-istilah Yang berhubungan Dengan lingkungan Hidup Di Kota Balikpapan Karena Katari Biar tahu Adek-adek semua Di Kota Balikpapan Karena Hanya Kota Balikpapan Yang memiliki Pembelajaran PKLH Untuk Muatan Lokalnya Jadi Kita patut Berbangga Karena Kota Balikpapan Sangat memperhatikan Lingkungan Sekitar Sehingga Kita Lebih Kenal Dan Lebih Dekat Dengan Lingkungan Sekitar Khususnya Kota Balikpapan Oke Adek-adek Keren Ini Rifana Rifana Ini Pinter jawabnya Di KWPLH Keren Adek-adek Ini Lanjutkan Kita lanjut Tumpuan khas Kota Balikpapan Ayo Adek-adek Tumbuhan khas Kota Balikpapan Itu Apa saja Ada Tiga jenis Tumbuhan khas Kota Balikpapan Boleh Disebut Salah satunya Sudah benar Ayo Katari Dilihat Lagi Lifesetnya Pasti Sudah ada Nongol Jawabannya Ayo Apa Tumbuhan khas Di Kota Balikpapan Ayo Adek-adek Wah Mana Saking Banyaknya Ini Katari Harus Merol Ayo Adek-adek Tumbuhan khas Kota Balikpapan Adalah Mana Oh Anggrek Hitam Bawang Timat Anggrek Hitam Wah Betul 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 Salah Satunya Anggrek Hitam Jadi Tanaman Atau Tumbuhan khas Kota Balikpapan Yang pertama Adalah Anggrek Hitam Yang kedua Jahe Balikpapan Dan yang ketiga Adalah Bawang Tewai Dan ini Tiga jenis Tiga jenis Hanya ada Di Kota Balikpapan Khusususnya Kalimantan Timur Jadi Sehingga Kita yang Mendiami Kota Balikpapan Atau Bodeon Ini sangat Patut Wow Luar biasa Katarikan Anggrek Hitam Jahe Balikpapan Dan Bawang Tewai Oke Kita lanjut Katari Nomor Tujuh Kita lanjut Lagi Eltingera Balikpapan Nensis Merupakan Nama latin Dari Ayo Adek-adek Tetap Di Halaman 57 Tentang Tumbuhan Khas Kota Balikpapan Eltingera Balikpapan Nensis Merupakan Nama latin Dari Tumbuhan Apa Adek-adek Atau Anak-anakku Di rumah Ayo Ditulis Jawaban Nomor Tujuhnya Silahkan Ayo Adek-adek Anggrek Hitam Ayo Belum Tepat Jahe Balikpapan Jadi Eltingera Balikpapan Nensis Merupakan Nama lain Dari Jahe Balikpapan Wah Keren Oke Karena Katari Untuk Jahe Balikpapan Ini cirinya Adalah Dia berwarna Merah Kemudian Ukurannya Sangat Besar Di antara Jahe-jahe Lain Karena Dia bisa Mencapai Sampai 3 meter Dari permukaan Tanah Biasa Balikpapan Membiki Tumbuhan Tumbuhan Khas Yang Luar Biasa Sekali Kita Lanjut Katari Untuk Nomor 8 Bawang Tiwai Atau Bawang Hutan Bisa Dijadikan Sebagai Bahan Obat Apa Wah Bawang Tiwai Ini adek-adek Ayo Bisa Dikunakan Sebagai Obat Apa Ya Apakah Obat Obat Modern Atau Obat Mata Atau Obat Sakit Perut Boleh Ditulis Disitu Ya Karena Ada Jawabannya Di halaman 58 Buku PKLH Ayo Hany Ristram Muhammad Rizky Pratama Kelas 2 Obat Tradisional Habijan Obat Herbal Obat Tradisional Herbal Wah Banyak Sekali Yang Menjawab Jadi Memang Betul Katari Bawang Tiwa Bawang Hutan Bisa Dijadikan Sebagai Bahan Obat Tradisional Yang Kita Gunakan Sehari-hari Bisa Mengobati Apa Saja Yang Berhubungan Dengan Penyakit Yang Secara Tradisional Kita Obatinya Wow Luar Biasanya Katari Anak-anak Hapagini Jadi Kita Lanjut Pada Nomor Sembilan Katari Warna Bunga Anggrek Hitam Karena Biasanya Karena Namanya Anggrek Hitam Di Pemikiran Orang Banyak Itu Dia Berwarna Hitam Sekarang Kita Spesifik Jadi Warna Bunga Anggrek Hitam Adalah Berwarna Apa Ayo Ditulis Karena Ada Di Halaman 57 Ayo Adek-adek Oh Mereka Masih Menjawab Yang Kegunaan Dari Obat Bawang Ini Ada Yang Asam Urat Diabetes Wah Keren Sampai Sampai Lengkap Disitu Ini Ada Yang Menjawab Warnanya Hijau Warnanya Hijau Dengan Lidah Hitam Keren Betul Betul Jadi Anggrek Hitam Itu Bercorak Pada Dasarnya Berwarna Hijau Dengan Membuat Corak Lidah Di Tengah Berwarna Hitam Betul Sekali Keren Sekali Ada Ini Oke Kita Lanjut Ya Katari Kita Lanjut Di Pertanyaan Terakhir Di Bambimah Jahe Terbesar Adalah Jahe Apa Tadi Barusan Disebut Katari Kita Sudah Bahas Tentang Jahe Yang Ada Di Balikpapan Jadi Jahe Terbesar Adalah Jahe Apa Tadi Barusan Disebut Ayo Jahe Apa Tadi Yang Sampai Berapa Meter Dari Dari Bawah Ayo Adek Jahe 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 Balikpapan Wah Keren Kita Mungkin Bisa Memberikan Applaus Kepada Mereka Semua Keren Sekali Katari Semangat Asik Banget Pembelajarannya Hari Ini Sampai Nggak Berhenti Chatnya Langsung Terus Keren Ini Oke Adek Dan Katari Akhirnya Kita Sampai Pada bab Terakhir Yaitu Bab 6 Yang Berhubungan Dengan Keselamatan Dalam Beraktifitas Dari Materi Intinya Pada hari Ini Pada Khususnya Bab M6 Adalah Alat-alat Keselamatan Perlindungan Diri Dan Aturan Keselamatan Berada Di Jalan Raya Nah Adek-adek Untuk Lebih Bisa Menjawab Ayo Semua Buka Di Bab 6 Atau Bab Terakhir Buku PKLH Kita Mulai Pada Halaman 62 Yang Berhubungan Dengan Alat-alat Keselamatan Nah Biar Lebih Seru Lagi Katari Kita Langsung Latihan Soal Aja Wow Langsung Kita Disukui Oleh Latihan Soal Ayo Adek-adek Siap Jadi Biar Tambah Seru Karena Kalau Materi Mungkin Adek-adek Sudah Menerima Langsung Dari Gurunya Masih-masih Di Sekolah Tetapi Sekarang Kita Biar Mereview Saja Atau Segera Menyiap Kembali Apa Si Yang Ada Di Buku PKLH Atau Persiapan Ujian Nanti Di PKLH Nanti Oke Kita Lanjut Pada Pertanyaan Pertama Warna Keselamatan Merah Bermakna Apa Jadi Ada Di Halaman 66 Boleh Dilihat Warna Keselamatan Berwarna Merah Itu Artinya Apa Atau Bermakna Apa Ayo Ditulis Ditulis Jawabannya Di Live Oke Ini Kemudian Hamizan Bahaya Wah Ada Yang Dilarang Ada Yang Bahaya Ada Yang Berhenti Ayo Oke Benar Itu kata Ari Jadi Warna Keselamatan Berwarna Merah Warna Kontrasnya Dalam Tulisan Putih Bermakna Larangan Dan Pemadaban Api Jadi Kalau Sudah Ada Larangan Bahaya Berarti Kita Wajib Memadaban Api Karena Mungkin Bisa Menimbulkan Bahaya Kebakaran Dan Seterusnya Jadi Itulah Arti Makna Dari Warna Keselamatan Merah Pada Rambu Rambu Keselamatan Diri Betul Sekali Luar Biasa Anak Jadi Sudah Ada Yang Menjawab Jadi Semua Jawabannya Ada Di Buku PKLH Katari Jadi Kalau Mereka Punya Buku PKLH Mereka Pasti Bisa Menjawab Dengan Baik Oke Kita Lanjut Untuk Nomor Dua Katari Waspada 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 Dilambangkan Dengan Tanda Segitiga Berwarna Apa Boleh Lihat Di Buku Halaman 67 Ada Lambang Segitiga Kemudian Ada Dua Buah Warna Segitiganya Untuk Melambangkan Katari Waspada Menggunakan Lambang Segitiga Berwarna Apa Ayo Dilihat Semuanya Di Halaman 67 Wah Ini Ada Sudah Rostam Kuning Wah Kemudian Nur Fadila Fahira Oliya Kuning Wah Kebanyakan Menjawab Kuning Ya Betul Kak Katari Jadi Lambang Waspada Ditandai Dengan Tanda Segitiga Berwarna Kuning Oke Good Betul Luar biasa Keren Adik-adik Oke Kita lanjut Kakari Kita lanjut Oke Siap Lingkaran Kita fokus Pada Bentuk Lingkaran Lingkaran Berwarna Biru Lingkaran Berwarna Biru Pada Tanda Keselamatan Menandakan Apa Ayo Adik-adik Atau Anak-anak Semua lihat di halaman 66 Situ ada lengkaran yang berwarna biru Dia menandakan atau bermakna apa Ayo Anak-anak Adik-adik Silahkan tulis di live chat langsung Oke Lingkaran berwarna biru Menandakan Ini Rostam Rostam Kewajiban Perintah yang wajib Dilaksanakan Dari katari Benar Jadi Tandanya Kewajiban Kalau ada Tandanya Larangan Kalau Lingkaran Ada garis tengah Ada garis tengah Tetapi kalau lingkaran Berwarna biru Untuk atau full Menandakan Menyatakan Kewajiban Kewajiban Luar biasa Luar biasa Luar biasa 7 jawabannya Oke Kadang ada Dua jenis Lambang Tersegi Ada warna merah Dan ada warna hijau Tapi untuk Menjediakan Jona aman Dan pertolongan Itu berwarna apa Ayo Ditulis Ini ada Ravandira Kalafandra Hijau Kemudian Ripa Reza Kuniawan Hijau Azahra Zahra Hijau Dan yang lainnya Juga menjawab Hijau Ada dua kotak Tanda ya Yang pertama hijau Yaitu berhubungan Dengan menjediakan Jona aman Atau pertolongan Dan yang merah Menandakan bahwa Indikator Kebakaran Atau persiapan Untuk pemadaman Jadi yang benar Betul Kotak berwarna hijau Luar biasa Adik-adik Terima kasih Wow Sudah luar biasa Menjawab Dan betul-betul Mereka Mengikuti Detik demi detik Setiap pertanyaan Yang keluar dari Tribun berbagi Saat ini Atau hari ini Kita lanjut Katari ya Untuk pertanyaan Kelima Kotak persegi panjang Berwarna putih Ya Ulangi Kotak persegi panjang Berwarna putih Menyatakan tentang Informasi apa Boleh lihat di Halaman 66 Pada kotak putih Ya Kotak putih Menandakan Informasi apa Ayo 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 Ini ada Kak Nurul Fahira Aulia Informasi Umum Kemudian Sifat Tentang Informasi Umum Kayah Horazani Zanzabila Informasi Umum Wah Keren Dan semuanya Menjawab Informasi Umum Kak Tari ikutan Informasi Umum Jadi betul Kak Tari Jadi Kota putih Kota putih Untuk Tanda-tanda Keselamatan diri Menyatakan bahwa Itu adalah Informasi Umum Jadi semua Siapa saja Bisa memperhatikan Atau bisa melihat Papan tersebut Untuk Informasi secara umum Ya Luar biasa Jadi Betul-betul Semua menyimbang Dengan Dengan detilnya ya Kak Tari Semangat kita hari ini Semangat kita Sampai Kak Tari Nggak bisa nengok yang lain Pokoknya langsung Nengok chat Dia kayak hujan Dibur-bur gitu Asik sekali Adek-adek Lanjut Adek-adek Oke Katari kita lanjut Untuk nomor 6 Persiapa nomor 6 Helm Helm digunakan Untuk melindungi apa Helm digunakan Untuk melindungi apa Apakah kepala Kaki Tangan Muka Wajah Dan seterusnya Silahkan ditulis Di live chat Adek-adek Atau anak-anakku Nomor 6 Helm digunakan Untuk apa ya Wah kalau Kak Tari Tari tuh Helm itu Biasanya juga dipakai Di dapur Biar nggak keceprotan Minyak Nah ini ada-ada Pintar Wah Kak Kalau helm itu Ini dari Rifana Untuk melindungi kepala Kemudian Gresil ya Kepala saat mengendarai motor Kak Wah keren sekali Wah dan yang lainnya Menjawab Kepala Memang betul Katari Jadi helm itu Rata-rata kita melindungi kepala Dimana Setiap warga yang Memiliki kesadaran tinggi Maka dia akan selalu Menggunakan helm Ketika dia mengendarai Kendaraan di jalan raya Karena salah satu Fungsi dari helm Adek-rata adalah Melindungi diri kita Terutama Benturan di bagian kepala Luar biasa adek-adek Terima kasih banyak Sudah menjawab Untuk pertanyaan nomor 6 Kita lanjut Pertanyaan nomor 7 ya Katari ya Oke siap Panduan arah Atau jalan Ayo Adalah apa Jadi kalau kita mau Mencari arah Atau mencari jalan Biasa kita gunakan apa tuh Kalau zaman dulu Kalau kita ke hutan Biasa menggunakan pompas Kalau sekarang kita bisa gunakan Apa tuh Katari Ya adek-adek Silahkan ditulis di live chatnya Apakah kita menggunakan Ingat Katari Masih ingat gak Film Dora Film Dora Ya Dora selalu menggunakan apa Kalau mencari alamat Atau mencari jalan Ayo Tunjukkan apa Dora Ayo adek-adek Ayo anak-anak Tulis di live chat Panduan arah Atau jalan Biasanya menggunakan apa Ya ini Film Dora Ayo Ini Adek-adek Ada yang menjawab Rambu-rambu Lalu lintas Ada yang menjawab Pompas Kemudian Di Dora Wah ini Akhirnya Salsa Villa Ada yang menjawab Peta Wah Biasa ya Jadi bisa menggunakan Peta ya Peta atau Dena Yang berhubungan dengan Panduan jalan Karena kalau kita menggunakan Peta Biasanya alamat Yang kita tidak tahu Atau alamat Yang kita tidak Belum pernah kita Sampai sebelumnya Insya Allah Kita bisa sampai Atau tiba Atau lebih canggih Yang sekarang tuh Katari Kita menggunakan Maps ya Iya Google Maps Jadi kalau Kalau dulu Kita gunakan Peta atau Dena ya Tapi kalau sekarang Sudah canggih Katari Kita gunakan Google Maps Jadi kalau kita Mau pergi ke Suatu tempat Yang kita belum tahu Tolong ya Take lokasi Benar-benar Ini juga Contekan dari Kami ini Tadi Ini Alexa Centriana Google Maps Nah yang lain juga Ada yang menjawab Sampai Kami juga Ikut jawab itu Betul-betul Terima kasih Kalau dulu Kita gunakan Peta Kalau pada dasarnya Pada input Umumnya Peta Tapi kalau sekarang Kita bisa gunakan Check lokasi Atau map Jangan lupa Aku otw Check lokasi Betul Katari Luar biasa Sekarang kita ini ya Oke Betul sekali Ada anak Di rumah Luar biasa Kita lanjut Pada pertanyaan Kedelapan Alat pelindung mata Dari sinar matahari Apa saja Apakah topeng Atau katopi Boleh saja disebut Yang seputar Yang diketahui oleh Adik-adik Atau anak-anak Di rumah Alat pelindung mata Dari sinar matahari Apa saja Ayo Disebut Disebut Dilip Wah Ini banyak Yang menjawab Alat pelindung mata Kacamata 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 Wah Banyak Kebanyakan Menjawab Kacamata Wah Wah Wih Keren Adik-adik ini ya Semua menjawab Kacamata Luar biasa Katari Dan memang mereka Selalu antusias Untuk menunggu Kegiatan-kegiatan Pembelajaran Di tribun berbagi Dan khususnya Untuk kegiatan Pada akhir-akhir ini Yang berhubungan Dengan isi-isi Kegiatan pembelajaran Akhir semester Katari Kita lanjut Di nomor 9 Oke Petugas yang menertipkan Pengguna jalan raya Ketika melanggar aturan Adalah Apa namanya Petugasnya Siapa namanya Apakah Satpol PP Atau Tentara Atau polisi Atau Bu guru Pak guru Ya silahkan ditulis Untuk nomor 9 Jawabannya langsung Di live time Oke Adik-adik Ayo Nah Ini siapa yang Apa tadi kak Menertipkan Pengguna jalan raya Wah banyak yang menjawab Pak polisi Lalu lintas Wah Keren Betul Luar biasa Betul kata Kak Katari Untung Mereka tidak menyebut Bu guru Dan pak guru Atau Mas kami Ditulis disitu kan Untungnya Keluar biasa Jadi akhirnya Mereka menulis Supaya benar Pak polisi Atau polisi Lalu lintas Atau polisi jalan raya Betul sekali Katari Oke Katari Ini adalah Pertanyaan terakhir Di sesi kita Kali ini Dan ini Setelah percayaan it Artinya Pembelajaran kita Sudah berakhir Dan Anak-anak semua Sudah siap Untuk mengikuti Semester Oke Kita lanjut ke Pertanyaan nomor 10 Oke Lalu lintas Berguna Untuk Menertipkan Pengguna Apa Ayo Pengguna apa Ayo Adik-adik Ayo Baru Pak Ritok Tangan Sudah banyak Yang jawab Pengguna jalan Kak Jalan Kak Wah Kak Ini pengguna jalan Raya Wah Banyak sekali Yang menjawab Yeay Luar biasa Katari Dan Katari Dan Itu betul Jawabannya adalah Pengguna jalan Atau pengguna jalan Raya Dan Katari Luar biasa Saya bersyukur sekali 30 soal Dari bab 4 5 6 Masih-masih 10 soal Setiap babnya Anak-anak semua Menjawab dengan baik Dan lancar Dan semua Hampir benar Tidak ada satupun Yang terlewat Atau salah ya Dan luar biasa Berarti anak-anak Menguasai Untuk pembelajaran PKLA kali ini Dan saya rasa Kakak rasa Atau bukuru rasa Anak-anak sudah siap Untuk mengikuti Kegiatan Akhir semester Yaitu ulangan umum Bersama Akhir kata Kanurul disini Mengucapkan Terima kasih Sudah mengikuti Kegiatan pembelajaran Dengan maksimal Dan baik Dan luar biasa juga Telah menjawab Dengan sedetil-detilnya Sampai menggunakan Bahasa latin pun Mereka menguasai semua Dan landa Itu karena berkat Dari seluruh teman-teman Di kota Belipapan Yang masuk pada tim Kakak Geberbagi Yang selalu memberikan Motivasi Dan support Kepada anak-anak Atau adik-adik rumah Untuk selalu Semangat untuk belajar Katari Saya kembalikan kepada Katari Terima kasih Waktu dan tempat Yang sudah diberikan Kepada saya Oke Terima kasih Kak Nurul Wah Ini Apa namanya Asis sekali hari ini Catnya adik-adik Itu kayak hujan Dan semuanya itu Menjawab Keren Hebat Sampai ini loh Kak Masih ada yang nanya Terima kasih Kak Tidak ada tugas lagi Kak Mereka minta Nom Karena memang Asik sekali Mereka masih Senang untuk menjawab Di Tribun Berbagi Dan memang ini adalah Salah satu media Interaksi Langsung kita bersama Siswa ya Kataria Karena memang mungkin Mereka juga kangen Dengan langsung Berinteraksi dengan guru Atau kakak-kakak Tribun Berbagi Sehingga dengan Ini adalah salah satu media Yang bisa Mengakumulasi Mereka bisa Berpartisipasi aktif Untuk belajar Bersama guru Dan kakak-kakak Di Tribun Berbagi Wow Luar biasa Luar biasa Wah Adik-adik terima kasih Terima kasih banyak Hari ini Semangatnya Chatnya ya Wah Interaksinya asik sekali Kak Tari dan Kak Nurul Di sini Berterima kasih Telah aktif Dalam pembelajaran Kita hari ini Insya Allah Adik-adik Sudah siap Untuk mengikuti Ulangan PKLH Nanti Wah mereka sudah Ah kemarin Sudah belajar Sama Kak Nurul Sama Kak Tari Wah keren semua Baik adik-adik Terima kasih banyak Atas Perhatiannya Dan dari sini Ada Kak Nurul Kak Tari mohon maaf Jika tadi mungkin Kecepatan Kak aku loh Belum sampai ada Kak belum Kita baru ketik Wah Maaf adik-adik Karena memang Kita juga Diburu waktu Dan kemudian Soalnya tadi Sampai 30 Jadi kita agak Cepat ya Adik-adik Tapi keren Sudah Menjawab semuanya Terima kasih Dan semoga Semuanya menjadi berkah Dan terima kasih Kan Nurul Amin Terima kasih Sama-sama Kak Tari Baik Terima kasih Sampai jumpa Kembali Di kesempatan Yang akan datang Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kak Tari Terima kasih Sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Hai Elektrizen Mau tau Gimana cara Download PLN Mobile Lewat Android Yuk Buka Google Play-nya Ketikan PLN Mobile Setelah itu Klik Download Setelah Download Buka Aplikasinya Pilih Daftar Sekarang Isikan Data Akunmu Dan pilih Daftar Setelah itu Selesai Selanjutnya Apabila ingin Membeli token listrik Pilih menu token Dan tagihan Pilih ID pelanggan Atau nomor meter Yang akan diisi Token listrik Pilih nominal Pembelian token Pilih metode Pembayarannya Sebagai Virtual Account Lalu Klik Bayar Mudah kan? Ayo Download Dan gunakan PLN Mobile Semua Makin mudah PEMBICARA1 PEMBICARA1 Terima kasih.